Ibu tahu, siapapun orang yang hobi nyanyi, dia akan umur panjang dan dia akan sehat. Karena gini, kalau kita stres, itu pembuluh darah kita atau kita marah, itu umur keret. Sedangkan when you sing, you scream, you shout, itu dia lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya pada kesempatan kali ini di Fadlizon Official Youtube Channel, kehadiran seorang tokoh yang baru saja memperingati 70 tahun ulang tahun beliau ini. Beliau ini adalah seorang penyanyi legendaris yang sudah memulai karirnya dari usia 11 tahun di Singapura. Dan saya kira banyak dari generasi saya dan generasi orang tua saya, kemudian generasi yang mungkin di atas sedikit milenial, pasti mengetahui dan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh seorang legenda Ernie Johan, Uni Ernie Johan. Selamat datang Uni. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya, karena Uni ini baru 70 tahun. Sudah. Sudah, sudah ya. Sudah 70 tahun dan berkarya di dalam Belantika Musik Indonesia, bahkan di beberapa negara lain juga, sudah hampir 60 tahun berarti. Ya, next year kalau masih ada usia, masih ada umur, persis 60 tahun berkarya. 60 tahun berkarya. Nah, saya dari kecil sudah tahu lah lagu-lagunya Uni, karena dulu ayah saya, bapak saya pasti memutar lagu-lagu itu dan menjadi lagu yang dikenang sepanjang masa, sepanjang zaman. Seperti lagu Teluk Bayur, Senja, Di Batas Kota, Mutiara Yang Hilang, wah itu lagu-lagu kayaknya selalu ada di setiap zaman dan banyak sekali orang yang kenangannya itu masih lewat dengan lagu-lagu itu ya, Udi. Amin, amin. Mungkin Uni bisa ceritakan dulu ya, latar belakang Uni, kok bisa jadi penyanyi dalam usia 11 tahun ketika itu? Sebenarnya ya, sebelum 11 tahun pun udah hobi ya, udah senang nyanyi. Jadi udah, apa ya, bukan halu ya, berkhayal. Jadi waktu kecil pun, waktu ikut orang tua papi tugas di negeri Belanda. Sebagai diplomat ya? Sebagai diplomat, Uni masih kecil banget gitu. Tapi senang berdiri di meja, di kursi, whatever, berkhayal gitu. Dan dulu Uni RI kan senang Elvis Presley, ya zamannya sesuai layan gitu. Doris Day, udah gitu. Ya, punya zaman dulu gitu. Tapi emang dalam hati tuh kayaknya apa ya, kalau setiap apa rasanya mau nyanyi aja, tapi belum tahu nyanyi. I mean, how to sing or what gitu. Enggak pernah punya guru nyanyi, enggak pernah. Otodidak aja, kecuali di sekolah ya, kita harus nyanyi gitu. So, di Singapura ada Radio Singapore's Talent Time, tahun alam dua, menari ikut daftar gitu. Dan akhirnya menang sampai jadi sepuluh besar, finalist. Jadi enggak dibikin nomor satu, dua, tiga enggak. Karena Talent Time itu dicampur aduk gitu. Jadi bukan hanya seorang penyanyi, penari juga masuk ke situ. Semua kategori masuk udah. Nah, setelah itu masih primary school, masih SD kelas lima. Itu ada Old Singapore School Talent Time yang berjumlah 350 sekolah. Uni Rni ikut mewakili sekolah Uni Rni, Cedar Girls Primary School. Nah, itu tahun alam dua juga. So, 62 was my lucky year, I think. Uni Rni mewakili sekolah Uni Rni sendiri loh. Uni Rni nyanyi lagu Jambelaya. Alhamdulillah karena Allah. Semua what's happening in this world for me ya, for everyone else. Rasanya semua harus ada izin Allah gitu. Jadi alhamdulillah sekolah Uni Rni jadi menang, dapat hadiah pertama dari 350 sekolah. Kita masih kecil kan, masih umur 11 tahun. I mean, I just, ya bersyukur, seneng dapat a few hundred dollars, so gitu ya, dolar Singapura lah apa gitu. But dari situ menggebu-gebu, enggak, saya harus dikenal orang, saya ingin menghibur. I want to make people happy, gitu. Itu asal-muasalnya gitu. Sebenernya papi nggak terlalu seneng ya, my father. Dia bilang, gimana gitu. Soalnya kan anak seorang diplomat, kita kan jadi percontohan gitu. So I didn't use my father's name ya, enggak pakai nama papi, Johan. So I was known in Singapore as Ernie Irawati. Ernie, Ernie Irawati. Jadi waktu konfrontasi, kita pulang ke Indonesia, orang baru tahu, I'm not a Singaporean, I'm Indonesian. Gitu ceritanya. Tapi Uni Rni itu berapa tahun di Singapura waktu itu? Di Singapura kita cuma, karena konfrontasi sih ya, cuma tiga tahun. Maksudnya kan penempatan biasanya empat tahun gitu. Nah kebetulan Linda Scott juga datang, waktu itu penyanyi pop dari Amerika. Dia sedang tour Asia. So dia dengar Uni Rni nyanyiin lagu dia kan, lagu I've Told Every Little Star. Itu dia ajak duet. Kita show di Singapore Badminton Stadium Hall. So duet sama dia, the same song of course lagu dia. So itu yang Uni Rni nggak bisa lupa itu, karena kalau ingat pingin nangis gitu. Jadi dia bilang gini, Ladies and gentlemen, this is my little sister, the Linda Scott of Singapore, Ernie Irawati. Dia cium pipi kanan. Itu sampai seminggu Neri nggak basuh sama air. Nggak dicuci. But you know, I was like boasting gitu ya. Teman-teman sih, Linda Scott kiss me. Gini-gini gitu. Tapi yang emang sangat mengharukan, yang dia katakan, One day you will be a great star too. Bayangin, masih umur sebalik kan? Eh sorry ya, bahasa daerah nggak apa-apa ya. Umur 11 tahun. Ya, 11 tahun. Dan terinspirasi tentu dengan momen-momen itu ya Uni. Iya, kalau ingat-ingat lagi. Tapi Uni udah mulai rekaman juga umur 11? Justru, happeningnya semua di tahun 62, 11 tahun. Mulai rekaman, lagu pertama di Singapura, yaitu Surya Gemilang dengan label-nya Philips. Philips Singapore. Yang mengiringi dan menciptakan lagunya itu adalah almarhum Saiful Bahri. Saiful Bahri yang dulu pernah juga memimpin Orke Studio Jakarta. Yes. Tahun 50-an ya. In a way, I thought, apa ya. Uni, Uni, I was lucky. Tapi beruntung aja. Makanya my producer, Mr. Lee H. King, dia Chinese, tapi Chinese Indonesia. Dia bilang, Uni, remember, it is better to be lucky than to be rich. Oh, gitu ya. Dia bilang gitu. So, I consider it, Alhamdulillah, I've been lucky all this while. Selama ini. Iya. Gitu. Nah, jadi setelah album pertama, itu dalam bentuk piringan hitam ya? Piringan hitam masih. Tapi kita rekaman, artinya Undi Ernie sendiri, tapi berdua kakak Undi Ernie namanya Undi Lisda. Dia udah lama, udah puluhan tahun dia bermukim, udah di Amerika, suaminya orang Amerika. Nah, dia rekaman dulu sama Undi Ernie juga. Tapi nama kita bukan Johan Sisters, Ernie Sisters. Ernie Sisters. Ernie Sisters. So, lucu. Iya. Ya, kita rekaman dulu. Dan barulah kemudian Uni pindah ke Jakarta. Jakarta. Buat itu, ya kita iseng-iseng kumpul, bikin grup, ini apa, band Medinas, latihannya semua di rumah. Itu, pimpinannya sama Dimas Wahab. Sekarang dia Dubes ya. Dubes ya. Sudah tuh, ya kakaknya Dimas itu, mantan kakak Ipar Undi Ernie. Karena, Lisda was once married to him, tapi ya kena jodoh, hanya gimana, akhirnya gak udah pisah gitu. Tapi ya, kita satu album itu ya, Burung Gatik. Laku Burung Gatik. Tapi sebenarnya, dia gak bilang mau rekaman, berarti kita latihan aja yuk. Itu, ekonya itu, teknik di Dama Nur, tau sendiri kayak apa. Ekonya tuh diambil dari sumur. Oh, gitu. Ngaung-ngaung gitunya. Teknologi ketika itu masih, Masih, Masih begitulah. Tapi kemudian Uni, setelah dari Jakarta, Uni ketemu siapa? Sehingga bisa banyak rekaman lagu-lagu itu. Kebetulan, orang tua Uni Ernie, apa namanya kan, deket ya, dengan keluarga almarhum, Um Marta Dinata. KSHL dulu. Jadi, Uni Ernie sering nyanyi untuk korps diplomatik. Kan Uni Ernie kebetulan bisa macam-macam bahasa lagu, so, I was mingling, dan gini-gitu. Ya, akhirnya dari rekaman yang mulai, Burung Gatik, so, udah mulai offerings untuk sana-sini show segala macem. Nah, show perdana kita dengan Medina, suatu itu, di Gedung Kesenian. Hmm. Kesenian Jakarta. Sebelum itu sering dipanggil di istana, sama almarhum Bung Karno. Jadi, waktu itu, dengan ini juga, Benekka Sakta, almarhum Idris Hardy, semua yang lain-lain ada, semua lengkap, dan bintang-bintang zaman dulu ya, kayak Baby Huwai, Indriyati Iskak, Tante Mika Wijaya, Tante Titi, apa semuanya deh, Fethi Fatimah, Rita Zahara, all those, I mean, I was still a little girl, masih pake, masih pake kaos kaki, yes, masih pake kaos kaki, masih, gimana gitu, and, aku gak lupa, satu, Muneri gak lupa, waktu itu, pas lagi nyanyi, Bung Karno samperin kita ke deket mikrofon itu, dia copot, gak ada bukti sih, gak ada foto, gak ada apa, beliau copot kacamatanya, ditaruh di, Muneri, Muneri gini, dia ee, I think I was the only person, yang berani gini sama Bung Karno, but I was still a little girl, so, gak, I think it's okay, cuman pengalaman, kalau waktu jaman Bung Karno itu, kita kalau nyanyi, gak boleh nyanyi lagu barat, kita harus, nasionalisme kita tinggi, jadi waktu itu, istilahnya gak boleh musik yang, meniru-nyiru barat, atau yang ngak ngik ngok, ngak ngik ngok kan, kuspernya sampai masuk kan, di jail, kesian mereka sempat, tapi, Muni Erni, disini rekaman yang lagu, Bunung Glatik itu, sempat, sekian lama, di boycott sama RRI, karena dibilang bahasa Indonesia nya, kebarat-baratan, but I can't help it, mungkin masih nyanyinya gini ya, jadi contohnya gitu, nah Pak Glatik mencok di jendera, all the kasihan, all the kasihan, kasihan deh gue, jadi agak, kayak orang, orang bule ngomong bahasa, bahasa Indonesia, ya, well I can't help it, tapi waktu itu, memang kayak begitu, aslinya gitu, emang aslinya emang begitu, emang emang gak di roba-roba, gitu, jadi, so, that's it, abis itu dari Demita, akhirnya pindah ke Remako, ini gitu, just go with the flow, abis itu ya udah, tour seluruh Indonesia, alhamdulillah, cara Ernie Johan itu, pasti, orang pasti, ya kata pertama, kalau lagu yang paling dikenang, kalau saya gitu ya, ini Teluk Bayur, gitu ya, itu apa cerita dibalik itu? nah ini lucu, zaman dulu, kalau piringan itu, long play, itu ada yang bisa, 8 lagu, ada yang 12 lagu, ya kan, 10 lagu gak jarang, pokoknya 8, 12, jadi waktu di studio, udah selesai 7 lagu, loh masih kurang, lagu apa? gak tau, Uniari bilang, saya gak ada persiapan lagu, Om Zainal, almarhum, yang bercipta Teluk Bayur, dia bikin lah itu lagu, mungkin lagu itu udah ada dalam, pemikiran, dalam hatinya, jiwanya, tapi, untuk Uniari, mesti langsung belajar, pada saat itu juga, on the spot, dan, ya, setelah rekamannya jadikan, perasaan sih, gak, apa ya, Uniari-nya gak puas, gitu, karena itu hanya sebagai lagu, pelengkap penderita, tadinya ya, iya, tapi kok dia yang jadi head, gak ngerti juga, siapa itu yang menciptakan, itu Jainal Arifin, ya, gitu, yang kemudian menjadi, Jainal Kombo kan, bikin Jainal Kombo, empat nada juga banyak, pokoknya zaman dulu, ya gitu lah, dan, ya gak nyangka aja, kita gak pernah tahu sih, cuman dianggap sebagai lagu, begitu aja, dan, kadang-kadang, maaf, sorry to say, Uniari udah bosen nyanyi Teluk Bayur, karena selalu di daulat, harus lagu itu, gitu loh, gak boleh lagu lain, yang paling banyak diminta, itu lagu Teluk Bayur, selain itu lagu apa? Oh iya, Kau Selalu Di Hatiku, Senja Di Batas Kota, sama, apa, Mutiara Yang Hilang, itu, padahal lagu-lagu lain, banyak ratusan lagu, banyak sekali, tapi itu kan, yang berkesan, oleh orang di zaman itu ya, you cannot help it, iya memang, what to do, jadi emang ya, gak ada, ya tapi kalau kayak lagu, Mutiara Yang Hilang, itu emang, apa ya, itu sedih juga sih, kalau pikir, karena, Uniari tahu, yang menciptakan itu, orinya, nomor satunya adalah, Yesi Weinas, tapi, itu sampai Uniari dipanggil di pengadilan, tapi, it doesn't make sense gitu, kalau, kita merasa dirugikan orang, kenapa gak of that moment, or, of that, eh, ngomong Belanda lagi, atau tunggu, jangan tunggu sampai puluhan tahun dong, baru kita claim, doesn't make sense, doesn't make sense, apa ceritanya itu? jadi ceritanya, ada orang yang namanya, Agus Muhadi, dia bilang, itu lagunya dia, sedangkan, kakak Uni Erni, Ruli Johan, dia juga arranger, dan apa, waktu lagu itu diserahkan, untuk kita, sebelum rekaman kan latihan gitu, Uni Erni latihan sama, sama Uda Ruli, udah gitu, Uni Erni bilang, sama si, om, 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 aku robah ya, kata-katanya yang gak enak, aku iniin gitu, Uni Erni bener tukang robah-robah, aku gak mau terima mateng begini, gak sesuai dengan jiwa, udah, jadi kita merasa, punya andil, ikut merubah, kok bisa orang itu ngaku punya dia gitu, bahkan Uni Erni jadi saksi, waktu di pengadilan, oh my god, tetep Uni Erni bilang, saya tahunya ini, tapi waktu itu ada siapa yang, si Manung Khalid, siapa pak siapa yang, kok gak bisa ibu, gini-gini, kok I don't know how, kasihan Om Yesi kalah jadinya, but I know this is unfair, tapi kita mau bilang apa, jadi sedih juga, mikirin lagu, lagu itu, and also if I think about that song, I was, I was like 17, atau apa, I fell in love with a guy, tapi beda agama, so ya mungkin Cinta Monyet ya, jadi abis lagu rekaman, Mutiara yang hilang, Uni Erni dapet offering, dari Philip Singapore, dia bilang, bahwa Philips Belanda, mengundang Uni Erni, untuk di upgrade di Holland, selama 6 bulan, jadi di upgrade benar, tau sejarahnya musik, gini gitu, bayangin, waktu sampai di, sorry ini ceritanya loncat-loncat, gak apa-apa ya, because I'm a clinchy, you know, CEO dari Feng Shui, I'm a clinchy, so I jump around, jadi waktu sampai di Holland, itu hari juga, malamnya kita dinner, sama president director, dari Philips, you know, aku tuh masih anak-anak kan bingung, yang masih muda banget, dia bilang apa, you may be number one singer, in your country, but here you start from zero, jadi, sampai di hotel sih, Neri nangis gitu, maka bilang, jangan, jangan nangis, kamu gak boleh gitu, emang bener, jadi dia ngomong gitu, you may be number one singer, in your country, but here you start from zero, oh my god, so gemblengannya bener-bener disana, apa yang digembleng itu, kalau boleh tau, jadi gini, soal teknik nyanyi itu, diajarin, ya soalnya, sudah tuh waktu rekaman juga, Herman Leeuwen tuh, yang banyak, yang pronunciation-nya, yang lagu dalam bahasa Belanda, yang bahasa Inggris, ini harus sih begini, kita gak pernah tau, di Indonesia gak pernah tau, diajarin, satu persatu, oh ini gini, jadi ternyata, kita waktu masuk di Eindhoven, itu kota khusus, industri dan sebagainya, itu ada, ada museum namanya Evoluon, Evoluon itu, nah itu sejarah musik, dikasih lihat, jadi musik ini, orang kan banyak gak tau, dari mana sih asal usul musik, itu dari suara tetesan embun, awalnya ya, awalnya, jatuh di dalam, menurut di museum ini, ya, itu jadi, oh so, jadi kita lebih broad, minded kita tau, oh this and that, and then, musik itu gimana berkembang, dari suara telapak, kuda, segala, so, ya gitulah, it's very interesting gitu, and disana, Uni Ernie perform, dengan Blue Diamonds, dengan Anet Kekronlow, Anet Hesterman, penyanyi-penyanyi Belanda, yang sedang top gitu, pada waktu itu ya, pada waktu itu, ada-ada semua tuh, dokumentasinya Uni, gak semuanya lengkap, karena waktu, tinggal di Kebun Kacang, kan sempet, banjirnya dari ini, dari rumah sebelah, jadi, dan, kena rayap apa, jadi, oh my God, bilang, tapi ya udahlah, mau bilang apa, banyak yang kurang foto, even sama Bung Karno aja, foto-foto Ernie, udah banyak, pada gak ada, itu Uni Ernie waktu di Belanda, itu tahun berapa, waktu di upgrade? Oh, upgrade itu tahun 68, September, sampai Maret, Maret, tahun itu. Itu udah berubah dari, zaman di Indonesia, dari order lama, ke order baru. Bahkan Uni Ernie masih sempet, disana, ngerekam juga, yang bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya, lagu, kalau bahasa Belandanya, ya heb de Korte Haren, jadi, itu udah nge-rap, itu bayangin tahun berapa, tahun 68, ya 68, udah Uni Ernie udah nge-rap, bisanya Belanda lagi, jadi, ya lucunya gini, ada lucunya gini. Masih inget gak, apa misalnya? Bisa, sebagian Uni Ernie nyanyiin dikit, tapi lucunya, Uni Ernie waktu salah, kan sedikit, ulang lagi, ulang lagi, setelah itu, si operatornya ini, orang Belanda, dia, mommy, my mom was always there, jadi mommy, deket operator ini, setelah itu, dia bilang gini, saya cannot need her, my Frau, katanya, you know what, my mom said, give me the mic, betul, Ernie, pacal ya kan, bahasa Urdu nya keluar, bahasa Padang, pacal ya kan, so, yaudah, and alhamdulillah, jadi, sepotongnya kayak gini kan, ya heb de Korte Haren, suatu ada, ada apa, korennya gitu, nah yang, yang mesti cepat itu, ambil, ambil, gak bisa nafas, atau ininya, marwaniriharen, pamadan, soh duruyan, dan fagaya, dikhaini mai, fontok, tinsok, nabuyyan, deraihidun, terlengahariin, sebaik itu Frau, itu bayangin, cepatnya kayak apa, jadi, jaman tahun 1968 tuh, Eka sudah nge-rap loh, ladies and gentlemen, sorry, sorry, jadi bukan baru ya, bukan baru, gitu, tapi ya itulah, pengalaman segala, ya, jadi, UNA ini bisa berapa bahasa sebenarnya, Belanda bisa, Inggris bisa, Jerman, I'm Bichen, so, UNA ngerti kan, karena Belanda ke Jerman itu gampang, mirip, ini sekali gitu, ya lucu, seperti adik UNR ini, yang kini di Amerika, yang padusi, dia lahir di negeri Belanda, anak pertama dia lahir di Stuttgart, di Jerman, anak kedua, ketiga lahir di LA, jadi, nggak ada yang lahir di Indonesia, so, it's like, I don't know, yang mana, cuman, ada lagi pengalaman, waktu UNR masih di Belanda, dapet, apa, offering, suruh nyanyi, untuk Eurovision Song Festival, but, atas nama pemerintah Belanda, oh, tahun berapa itu nih? ya itu, tahun 68 itu, 68 itu, pas di sana ya? iya, nah kita, gila, babes, orang diplomat, ini Indonesia, aduh, nggak mungkin dong, rasa nasionalisme itu kan, oh, I'm so sorry, no, I can't do it, I have to be, tetap Indonesian, nggak bisa, kita kan bukan pemain bola, apa itu, udah tidak bertugas di sana lagi dong? udah nggak, tapi, kan pindah-pindah kalau diplomat ya? iya, tapi udah, udah nggak, tapi bukan gitu, masalahnya kan, kalau kita menang atau kalah, tapi kan, itu nggak bisa, itu kan dicatat, tapi sejarah, aduh, ini pengkhianat, mangsa wajer, aduh, nggak dia, sorry, aku bisa nggak ngomongnya, suka jumping around, like, gimana gitu, so ya, ya gitulah, jadi that was one chance, and then, tahun, Uneri got married, tahun 71, January, so, tahun 70, ketemu sama producer film, dari Paramount Pictures, namanya Mr. Yeager, he offered me, untuk main di film, di Hollywood, so I thought, oh my God, this is my dream, so, aku tanya sama calon suami, boleh nggak? oh boleh, kita nggak jadi kawin ya, so I was like, nggak tahu, they frustrated, oh nggak boleh sama calon suami, ya nggak lah, oh, nggak, laki-laki kan umumnya egois ya, sorry, you're a man, menyesal, ya, pada saat itu, tapi sekarang nggak lah, that's how the story goes, ya, kita harus, ya gimana, this is life, dalam hidup kita harus ada pilihan, pilihan, itu, nah, waktu tahun 80, Amerika juga gitu, bahwa hasil rekaman dari Belanda dulu, yang tahun 68, 69, suatu, mereka dari talent scout, mereka denger, mereka bilang gini, oh my God, why didn't you come here earlier, if you came here earlier, you could have been a millionaire, but now, I don't know, I wasn't interested in going to the States, Mary bilang gitu, jadi, ya, karena kakak udah nikah, tinggal di sana, ya that's why, aku mau pergi ke Amerika, kalau nggak sih rasanya, fine-fine aja lah, udah, udah lihat Eropa, keliling, udah apa, Amerika, ya, ya itulah, ya paling Hollywoodnya kan, Uneri pikir, so, but, that's life, jadi ya, I was offered untuk 2 tahun kontrak gitu, tapi ya, begitu lagi, the same story, nah, kemudian lagu, lagu yang lain tuh, yang senja di batas kota, apa tuh cerita di balik lagu itu, nggak terlalu ada apa-apa sih, aku sejajah, nggak lain-lain apa ya, yang ini merasa terkesan, untuk menyanyikan itu apa, yang rasanya serik itu ya, kau selalu di hatiku, kau selalu di hatiku, padahal sebenarnya, itu hit juga ya, kenapa hit banget, itu sampai, masih ingat nggak berapa, itu, waktu itu, apa namanya, kan, ukurannya apa ya itu, penjualan, biasanya penjualan, penjualan kalau di atas, 1 juta ya, ya kayak, Teluk Bayur kan dapat golden recordnya, dari Remako, and, alhamdulillah, kebetulan, Uni Erni, I was the first Indonesian singer, yang terima, golden record, ya alhamdulillah aja, tapi, the first singer ya, ya, penyanyi pertama, catat sejarah ya sayang, cinta Republik, itu gara-gara lagu Teluk Bayur, Teluk Bayur, gitu, tahun berapa persisnya, itu tahun 65, 65 ya, itu GT30S, Neri ingat banget, lagi di jalan aja, mahasiswa tuh, mereka banyak yang demo, dia mau kempesin, eh jangan, itu Teluk Bayur, jangan dikempesin mobilnya, biar jalan, gitu, so ya gitu, jadi, lagu itu ya memang, termasuk di zaman itu, semua orang mungkin bisa nyanyi ya, Uni ya, kayaknya ya, ya, kayaknya sih gitu, tapi emang kita, kalau dilihat-lihat deh, Indonesia ini, banyak orang yang multi talented, coba deh, kita perhatiin zaman dulu nih, sebelum, zaman dulu ya, sebelum COVID, sekarang udah kayaknya zaman apa, gak ngerti deh, Amburado, zaman dulu tiap ada perpisahan, atau ini itu, semua, semua pejabat pada pintar nyanyi, coba, gak usah gitu, Pak Gamawan Fausi juga rekaman, suaranya oke pula, you name it, semua pintar nyanyi, orang-orang kita, ya bagian dari, ya hobi juga ya, iya hobi, orang Indonesia, even you yourself bilang, gak bisa nyanyi, but I saw, I saw you sing, like, like, ya gak persis Mario Lanza, tapi, masih di bawahnya Mario Lanza, jauh-jauh punya, no I mean okay, you're okay, tapi Uni, apa yang membedakan Uni, hidup di, berbagai zaman ya, dari zaman dulu, Orde Lama, di zaman Orde Baru, di zaman Reformasi, ya sekarang ini, apa yang Uni lihat, kesan Uni, terutama di dalam, soal perkembangan musik Indonesia, kalau musik ya, dari masa ke masa, boleh dibilang, zaman dulu sekali, semua itu masih simple, sangat sederhana, jadi, lagu itu, jarang ada yang pakai istilahnya, apa ya, stak atau, atau yang, di gimana-gimana, masih semua itu, beatnya ya begitu-begitu aja, masih kalitasnya, dan, yang nyanyinya juga sederhana, yang menciptakan lagunya, juga sederhana, karena mereka kan, belum dikejar-kejar oleh, komersial gitu, eh lo cepat siapin ya, sekian lagu, nggak ada, they do it from their hearts, and so, lahirlah lagu-lagu-lagu, Indonesia yang evergreen, ya kan, nah suatu, ada masanya lagi, grup band, yang lagi, terkenal banyak ini, bagus kok, Uni hari nggak bilang, ada yang jelek, nggak, semua bagus, tapi, tergantung, konsumen ya, artinya selera orang, kita ah saya mau gaduh-gaduh, oh saya mau gudeg, oh saya mau rujak, whatever, itu ini sekali, jadi, tapi perkembangannya, lumayan, kalau dilihat sekarang, kayak zaman udah canggih sekali, sekarang orang yang nggak bisa nyanyi aja, dia bisa rekaman, waduh, kayak penyanyi profesional, ya kan, as long as dia bisa, nadanya jangan meleset, jangan false, dia jatuh temponya bener, dan, everybody can sing, dan ternyata, Uni hari pernah ngomong, sama seorang dokter, ahli, ahli mah, itu di, apa, penyakit dalam, di pesawat terbang, on my way, from where ya, dari Manado, atau apa, back to Jakarta, dia bilang, Ibu Ernie, beruntung loh, kenapa dok, maksudnya, dalam hal apa, Ibu Ernie penyanyi, ya betul, saya tahu, saya penyanyi, Ibu tahu, siapapun orang yang hobi nyanyi, dia akan umur panjang, dan dia akan sehat, karena gini, kalau kita stress, itu pembuluh darah kita, atau kita marah, itu, nyempit, bener, iya, sedangkan, when you sing, you scream, you shout, itu dia lepas, kita keringat, sampai ke ubun-ubun juga, kita keringatan, jadi, it has to, apa ya, enak banget, stress relief ya, jadi menghilangkan stress, bener, jadi, so, mau umur panjang, bernyanyilah, start singing from now on, ya kan, tapi harus yang sehat, ya kan, karena itu semua kerjasama, antara, how you think, how you feel, what you say, what you eat, what you, you know, itu semua jadi satu, dan, memang semua, takdir di tangan Allah, nasib di tangan kita sendiri, gak bisa, nobody can help you, itu, jadi emang, like I told you, ada super taxi di Singapura kan, dia tanya gini, ma'am, where you come from, ah, I'm from Jakarta, Indonesia, why, nah, nah, I tell you, one thing, what you want to tell me, tell me lah, nah, udah dia bilang, you know what, you cannot stay at home, you only eat, you sleep, you pray, you do that every day, you get no money lah, God is too busy, cannot help you, so, if you want to get money, you work, work, then you get money, 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 gitu, dia bilang, gila, belajar dari super taxi, gila itu orang, jadi, ya, gitu lah, banyak, artinya harus ada tetap usaha ya, Unie, iya, dan nasib, itu di tangan kita, emang bener sih, jadi, kalau lihat tadi, Unie mengatakan, kalau, di masa lalu, mungkin karena, tidak ada demand, tidak ada tuntutan, yang, harus menyegerahkan orang, banyak lahir lagu-lagu itu, dari, hatinya, atau pengalaman, kalau sekarang, udah beda, sangat beda, instan mungkin, kalau sekarang, sangat instan, gitu, dan, Unie kan dulu, mengalami, awal tentu, belum pakai, kaset ya, masih, kaset ngalamin kan, setelah, setelah itu, piringan, tapi kan, kalau piringan itu, studionya, rekamannya, nggak boleh salah ya, nggak, nggak boleh, jadi, rekamannya, pitanya setebul gini, gede banget, jadi, dia cuma dua track, jadi, kalau salah, ya ulang lagi, ulang lagi, nggak bisa, nggak bisa ini, jadi, pokoknya, bismillah, bismillah terus deh, dalam batin, kalau sekarang kan bisa di, oh sekarang, orang bisa, pun, Unie masih masuk eranya, yang udah, udah mulai digital, apa segala, jadi, kalau rekaman, Uneri bilang sama, si operator, tolong ya mas, saya, entah tiga kali take, nanti tinggal pilih, saya nggak mau, disambung-sambung, nggak mau, jiwanya, kan, karena, ini ya, menurut Uneri, kan suara setiap penyanyi, tipis tebelnya beda loh, iya, iya, kalau kita nggak satu jiwa, pada kita, kita flowing, lagu itu, ya kan beda, iya, nggak, nggak, ini gitu, nggak bisa dipotong, tuk di situ, dan selalu everything, you start with your, bismillahirrahmanirrahim, dan, memang, ada lagu-lagu, tertentu, nggak semua ya, lagu itu, kayak ada rohnya gitu, ada soulnya, jadi, ya nggak usah, jauh-jauh deh, kita coba, kita nyanyi, atau kita dengar, Indonesia Raya, apa nggak nangis, apa nggak merinding, being an Indonesian, kita dengar gitu, aduh, gila, apa ya rasanya, nggak tahu, nggak bisa, apa, I'm speechless, I don't know, there are no words, jadi, memang, there are certain songs, memang ada rohnya, lagu-lagu itu, jadi, apalagi yang bawainnya juga, bisa gitu, waduh, enak, karena, belum tentu, setiap lagu, cocok dibawakan oleh semua orang, semua penyanyi, kita mesti lihat range vokal kita, cocok nggak, lagunya bagus, betapa bagusnya, tapi, belum tentu bisa, belum tentu, cocok, jadi, jangan memaksakan diri lah, gitu, kalau lagu yang, UNRNI sendiri, paling suka apa? ya, emang sih, nggak tahu dari dulu, Kausal Diatiu, sama ada satu lagi, Karangan Om Zainal juga, aku jadi lupa, jodohnya, ini lagu, paling disenangin sama Dorje, kenangan manis, mesti berlalu, itu, itu Zainal Pombo juga ya, Zainal Arifin, kata-katanya tuh, benar-benar, jadi, waktu UNRNI bikin, my first concert, waktu UNRNI berusia, 50 tahun, di gedung kesenian, nah, itu, karena anak UNRNI, perempuan, kuliah di, Pancasila, dia panggil lah teman-teman, jadi, core-nya, sudah tuh, kebetulan, apa, konsert ini, disiarkan di TV-nya, di, hari Kartini, jadi, ya itulah, my daughter was, apa, dia baca sajak, dia gave me, bunga, buke of flowers, dan apa, jadi, ya nangis, sedih juga sih, kata-katanya tuh, luar biasa deh, gini, kenangan yang manis ya, kenangan manis, mesti berlalu, ada yang tulis juga, kenangan manis, pasti berlalu, oh ini, depannya, usah kau tangiskan, kenangan yang lalu, kenangan manis, mesti berlalu, itu yang second verse-nya, ikhlas kandaku, ku pergi darimu, demi cintaku, kasihku padamu, nah waktu ref-nya, ku tahu ku tak kuasa, betapa cintaku padamu, namun kenanganan manis, kini, mesti berlalu, itu, aduh, itu lagu, kalau Undari nyanyi, diiringinnya dengan orkestranya kemana, sambil nyanyi, pisan, tears just come down, gak perlu ada memori apapun, but the words itself, ada soul-nya, ada soul-nya, itu that's what I'm trying to say, jadi, Zainal Arifin itu, atau Zainal Kombay itu, luar biasa, luar biasa ya, kalau gak salah, kemudian tinggal di Ciberem itu, dekat SD saya itu, kalau gak salah mungkin, ibunya orang Sunda, bapaknya Padang, kan ibunya kalau gak salah, Ibu Aminah, itu bidan ya, bidan kali ya, belakangnya apa ya, ininya Natale Gawa, atau apa, something like that ya, tapi yang ini, ini lucu, waktu setelah Teluk Bayur, dia menciptakan lagu, ke gereja, Ernie Johan juga yang nyanyi, jadi, banyak orang bingung gitu, Er, lu dulu Kristen ya, lu masuk Islam, enggak, gue ke Islam, Budakong, Hindu, gue bilang, semua agama is one in me, aku bilang gitu aja, ya, bingung lah orang, ya kan, ya karena aku moderat, aku gak, aku gak, orang Belanda bilang, gak berkrompen gitu, kayak orang yang, enggak, amper ini, apa, down to earth, soal agama sih, enggak lah. Jadi, Unie, kalau kita melihat, perbedaan-perbedaan zaman, dan teknologi, ya, di zaman, tahun 60-an, pakai long play, vinyl, kemudian, kaset, ada CD, nah, dan sekarang kan, musik itu, jadi semakin kayak digital ya, iya, mau bagaimana lagi, jadi, Unie mengalami, hampir semua zaman itu, dengan perubahan-perubahan, teknologinya yang luar biasa, iya, iya memang, kalau Unie sendiri merasa, yang paling, menurut Unie itu, apa, ya musik itu, dengan medianya gitu, mana yang paling bagus, dengan kaset? Kalau for me, gak tau untuk orang lain, tapi for me, tetap mungkin, I'm an oldie kali ya, masih lebih enak, pakai CD, CD ya? Compact disc ya? Compact disc, kita ulang-ulangnya juga enak, enggak, pokoknya gak repot, pakai ini, pakai itu, sekarang teknologi, yang udah gimana, I don't know, pokoknya, kalau ingat, the good old times, I still, rasanya, zaman dulu itu, masih enak pakai itu, gitu loh, jadi gimana ya? Kalau yang paling berkesan, dengan Unie kan, tadi Unie juga, menyampaikan, pernah nyanyi, dengan banyak penyanyi-penyanyi, yang senior, atau penyanyi luar, asing, yang paling berkesan, dengan siapa aja tuh? Kalau waktu masih kecil dulu, pasti Linda Scott ya, karena itu sejarah, that's the beginning of my career, tapi, sempat juga, di Istora, nyanyi sama, bareng sama Brandalee, kan dibilang, dua Brandalee, akan bertarung di Istora, so, gimana, tapi Unie Ernie juga seneng, pernah jadi MC, untuk, Julio Iglesias, waktu di, di Puri Agung, waktu itu panitianya, Ibu Bitono, suaminya jendral ya, kalau gak salah, gini-gini, bla-bla, I was just thinking gitu, aduh, pingin juga nih, nonton Julio, apa, masih ada gak ya tiket, eh, Toto, Ibu Bitono telpon, Ernie, ini tante gini-gini, iya tante ada apa, Ernie mau gak, jadi MC, cuman sebentar kok, untuk acaranya Julio Iglesias, mau, 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 dan itu waktu, kita ini, apa namanya, ada press conference, dia persis duduk sebelahnya, dia gak tau fotonya, udah berada kemana, but my daughter, Shanna masih kecil, sempat, digendong sama dia, dicium pipinya, kalau Uneri enggak, cuman waktu Ibu Bitono bilang, oh, ini Ernie Johan, gini-gini, she's one of the indie singers ini, so, masih gak lupa, tuh si Julio, dia, dia belai-belai, dikitangani ke, bingungnya orang, kenapa sih, oh, so you're number one singer, in Indonesia, ketawa aja, Uneri, tapi gak, he didn't catch me, or what, gitu, tahun berapa ya, Julio Iglesias, dia sering ke Indonesia, but I forgot the year, ini ya tahun 90-an ada, I think so, 2000-an ada ya, apa lagi ya, yang, tapi Uneri gak lupa, waktu di Singapura, yang kita tahun, setelah hubungan ini, diploma, di, apa, diplomasi kita udah baik kembali, Uneri sempet rekam satu lagu, tapi digabung satu piringan hitam, itu diserahin ke United Nations, tapi gak tau untuk UNESCO, untuk apanya, tapi untuk penjualannya, mencari dana untuk menolong anak-anak, UNICEF mungkin ya, UNICEF I think, jadi Uneri satu, sayang, I don't have the record with me, jadi, susah, kalau kita ngomong gak ada bukti, gak ada ininya gimana ya, so, UNICEF sama Dusty Springfield, sama Tom Jones, sama siapa lagi ya, ada, pokoknya, beberapa artis-artis international, and I was the only one from Indonesia, nah UNICEF nyanyi lagu, I have nothing, nah piringannya itu dijual, untuk donation, untuk donation, tahun berapa kalau UNICEF? itu, waktu di Singapura, tahun, I think, sesudah, I think must be in the 70s, 70s ya, I think in the 70s ya, iya, karena sudah hubungan dengan, udah baik ya, iya, udah baik gitu, yang pernah lucu, UNICEF pernah nyanyi, waktu itu, Perdana Menterinya, waktu itu, Go Cok Tong, I was singing, and he doesn't know, aku orang Indonesia, so, in his speech, dia sempat ngomong, you know, as you know, our economy, in Singapore, it's also because of Indonesia, agak gile, dia singgung bangsa gue nih, gue bilang, neri, diam aja, tapi betul neri, neri muncul, dia speech dulu, neri bilang gitu, sir, kind sir, I was brought up in Singapore, so I consider myself tonight, being a Singaporean, though, actually, I am Indonesian, but doesn't matter, I'm here to sing, to make everybody happy, gitu aja, kalau penyanyi senior Indonesia, siapa yang uni suka? Kalau yang senior-senior, ya, uni RI, dari dulu kagum ya, sama Tante Titi, Titi Kuspasis, the only one, nggak ada duanya itu, sudah tuh, seneng sih, yang lain-lain juga, Tante Rita Sahara, Tante siapa, Tante Ivo, dia lagi sakit sekarang, Tante Ivo, siapa lagi ya, Ivo Nila Krishna, Ivo Nila Krishna, she's always beautiful, and up to her old age, dia masih cantik, masih ini, dia sudah tuh, siapa lagi ya, oh ini, Almarhumah, Norma Sanger, oh Norma Sanger, gila, dia satu-satunya penyanyi Asia, lo nyanyi, di Vietnam, Gembala Sapi, Gembala Sapi, dia juga, dia, Soprano ya, Soprano, tapi, showmanshipnya bagus, dia, she's okay, she's good, dan, ya, banyak juga sih, seneng, kalau yang laki-laki, kalau laki-laki, Unde Ari seneng, suaranya ini, siapa, Angin yang lalu, Oni Suriono, Oni Suriono, Rahmat Kartolo, Alfian, Sarang-sarang, si siapa, Victor, Unde Ari suka, Victor Ruta Barat, si, siapa, jadi lupa, yang bareng ikut nyanyi, sama Unde Ernie, waktu konser, Marcel Siahaan, I like him also, si Lucky, Lucky Octavian, baguslah, artinya, Bruri, Bruri emang, enggak ada duanya ya, dia, suaranya ini, yang penyanyi-penyanyi, yang di bawah dikit, Unde Ernie, I like her, De Wio, Emilia Contessa, you name it, I like them, they have their own style, enak, ya, Widiawati juga, dia kalem, dia enggak terlalu gimana, but, enak gitu, ngenakin gitu, so I like it, and all that, tapi kalau film, Unde Ernie, cuma sempat sembilan layar lebar, sembilan ya, unde ya sempatnya, pertama dipegang sama, Almarhum, Turino Junaidi, film Belayan Kasih, I was acting with Oslan Hussein, and Alwi, and Tante Sofia Wede, sudah tuh siapa lagi ya, yang jadi, sampai Sri Rejeki deh, kalau enggak salah, nah abis itu udah, tapi ya, beda ya film, sama nyanyi, kalau film kita harus bener-bener, intense banget ya, kita, pelajari skenario, and nanti, latihan di depan kaca, kita ngeceh sendiri, kita harus tahu, mimik kita apa kita, and, Unde Ernie selalu, suka, enggak, ada yang enggak serak, Unde Ernie ngomong, sama sutradara, no I don't like it, aku maunya begini, boleh, oke, terserah, boleh, sama Moting Go Busye, pernah, Egang, sama Hasmanan, sama Ateng Iskak, lumayan, sama Ateng Iskak, yang Ateng Soktau, sampai tiga bulan, di bioskop, masih diputar, iya, iya, sempat juga ya, ini ya, sempat, dan sempat ke Korea, ya di Pusan waktu itu, karena, bukan Unde Ernie yang terima, sebenarnya Unde Ernie atas nama ya, dari, apa, Mangudel, yang enggak ikut, so I receive the ini, yang award untuk, South Pacific ya, film si Muhammad, so, ya, gitu lah. Melihat, karir Uni, yang begitu luar biasa, malah melintang dari kecil, ya, di dunia musik, kemudian, juga di film, apa yang rasanya Uni belum, mungkin merasa, lakukan, atau achieve, itu kan sudah banyak sekali, achieve, mendat prestasi, tapi mungkin apa yang, tapi enggak seperti dulu lagi, kalau dulu mungkin, let's say 10 years ago, Unde Ernie masih menggebu-gebu, tapi, sekarang I'm, 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 SIH ya, artinya, gimana, ya, kalau dibilang, usia kita, angkanya bertambah ya, di dunia ini, tapi, sebenarnya, usia kita berkurang kan, everyday kan berkurang, angka aja, dari faktor angka, kita bertambah itu, tapi, I still want to do, another, concept, kalau bisa, insya Allah, tahun depan, tapi maunya di Malaysia, di Malaysia, kenapa Malaysia, karena dulu pernah mau, tapi enggak jadi, cuma rame-rame dulu, waktu itu, kita dapat penghargaan, waktu itu kan, yang jadi panitianya, Uni Wirdaningsih ya, dia, dia kan suami orang Malaysia, jadi, ini, itu ya, kita-kita ini, waktu itu masih, si ini, yang, siapa namanya, yang jadi, ketua parvinya, Yeni Rahman, iya, jadi kita semua dapat penghargaan, termaksud yang, siapa lagi, anak-anak mudanya juga, pokoknya, Marini masih dapat juga, siapa lagi ya, waktu itu, lumayan banyak, Om Kusno, Kusno Sejarwadi, siapa lagi ya, banyak lah pokoknya, jadi, I think, karena di Malaysia itu, masih banyak penggemar Uni Arni, iya, jadi, apa ya, gimana gitu, dan, orang-orang yang apa, sudah standby, akan bantu, kalau untuk di Indonesia, sudah tidak aneh lagi lah, sudah pernah dua kali, Alhamdulillah, tapi, ada satu yang masih, belum kesampaian, Uni Arni, sudah pergi haji, sudah pergi, umroh, tapi, mungkin Allah belum mengizinkan, belum mencium, Hajar Aswat, itu yang sangat Uni Arni, ingin, but my daughter, dia belum pernah haji, tapi pergi umroh, dua kali, dua kalinya dia dapat, dicium Hajar Aswat, ya itu bukan, itu kan sunnah, tapi, itu ada keinginan, itu gimana gitu, jadi waktu selama, Covid-Covid ini, Uni Arni kalau sholat malam, Uni Arni imagine, Uni Arni lagi tawaf, gitu, dengan, dengan jiwa kita, kita ini, mohon izin sama Allah, saya mau tawaf dulu, gini, ya adalah tekniknya ada, tapi capek, capek banget, bukan bilang, itu kan kita bicara, mengenai dimensi, it's different, itu sektor lainnya, nggak bisa kita ungkapkan, disini, this is about seni, so, ya begitulah, tapi, I'd like to congratulate you, untuk bikin acara ini, karena, orang butuh hiburan, dan informasi, iya, iya loh, jadi, it's very good, banyak yang udah bikin, but, kita jangan copycat, you have to be special, you know, special people, and, gimana gitu, saya kemarin kan, minta tanda tangan, Uni Arni itu, sampai dua kali, karena saking banyaknya, piringan hitam, when I got your SMS, aku nggak percaya, I didn't know, it was really you, karena, Uni Arni sering, dapat, ini, anonymous yang, orang-orang yang nggak ini, ah nggak bukan lah, kalau ini bener, dia, he should be serious, ya harus, ulang lagi dong, mental lagi, masa, kayaknya nggak lah, mungkin, kan saya tunggu dulu, karena nggak ada, jawaban dari, Uni Arni, akhirnya saya ulang lagi, tapi aku respon kan, oh ya, dan akhirnya, puluhan, piringan hitam, Uni Arni itu, termasuk yang dari, yang awal, Surya Gemilang, terus, yang lain-lain juga, dan, saya kira itu juga, bagian dari, heritage, Indonesia, Indonesia, so you are actually, national treasure, Nenai, oh ya, yeah, maybe, I don't know, you are saying that, aku sih nggak ngerasa, gitu, because, dari aku kecil, nyanyi, gitu, I just felt like, it's my world, jadi, aku nggak mikirin, gini-gini, gini, kalau orang bilang, oh you're a celebrity, no, I'm just a singer, I sing, I mean, I love singing, gitu, jadi, setelah sekian puluh tahun lewat, baru, melihat foto lama, yang masih ada, aku dulu, gue terkenal ya gue, dalam batin, ngomong gue, I was popular, ya dulu, thank you God, gitu, mungkin, saya dulu kurang bersyukur padamu, ya Allah, setelah, nanti kalau udah kayak gitu, lihat, ya ya cepat sekali waktu, ya Allah, sekarang aku sholat, menghadapmu, aku nggak kayak dulu Tuhan, saya udah mulai keriput, gigi saya mulai ompong, I was like, you know, talking to Allah, to God, jadi rasanya, gimana, but anyway, I'm thankful to God, bahwa, Uneri masih bisa hidup, sampai hari ini, walaupun ulang tahun kemarin, tahun 6, I thank God, karena, selama hidup, Uneri banyak cobaannya, melalui penyakit-penyakit, jadi udah, dari umur 8 tahun, terakhir operasi, tahun 2007, sudah 18 kali, mengalami operasi, dan 2 kali, hampir meninggal, di atas meja operasi, itu, itu dokternya sendiri bilang, kan, semua pada bingung, kok lama, kok belum kelar-kelar, operasinya, waktu terakhir di RSPAD, akhirnya, dokter bilang, sampai dokter jantung datang, jadi, oksigen di dalam darah, Uneri tinggal 5, nah, itu biasanya 5, itu, it's either coma, or bye-bye, tahun berapa tuh, 2007, 2007 ya, dalam satu, situasi apa, di RSPAD, enggak, itu operasinya, karena ini gini loh, jadi, enggak apa-apa ya, setiap manusia, punya, main plusnya, apa, kalau nyanyi, enggak kelihatan ya, orang enggak lihat, gini gitu, tapi, actually, Uneri, udah dari dulu, juga sering ada gangguan, di bagian lambung ya, mah, ini itu, sebagainya, cuman, kadang-kadang, mah itu, kalau kita sakit, asam lambungnya itu naik, itu bisa mengganggu, ke jantung, pun ke paru-paru, itu jalur, itu bisa begitu, so, setelah Uneri, baca, buku dan live video, The Secret, have you heard about it? Yes, I got semangat 45, my goodness, I have to do this, I don't care, I went for surgery, it's called, Tamitak, itu enggak main-main, di Malaysia, ada seorang datin, dia operasi itu, dia 2 tahun koma, dan meninggal, jadi, I was crazy, karena gara-gara baca, The Secret, I got so inspired, and no, I have to do this, aku mesti sehat, karena, jadi di perut, wanita biasa lah ya, kalau kita udah melahirkan, udah apa, itu otot, kita kan akan lepas, beberapa urat-urat kita tuh lepas, enggak bisa, pasti, waktu baru melahirkan aja, perut jadi kayak bubur, kita kan harus, gimana, harus selalu ini, yaudah, jadi akhirnya, gara-gara baca The Secret itu, lihat filmnya segala, so I did it, it was a tummy tuck, ya, tapi pinter Uni Rila ngomong gimana, tapi saudaranya, yang dokternya, dia tuh seorang, I don't know, dia kolonel apa apa ya, di RSP D, di RSP D, I know, I remember his name, Dr. Budiman, so, ya gitu lah, tapi Uni Rila masih bilang, kan Uni Rila tanya, maaf, dokter-dokter agamanya apa, Islam kita, oke, saya minta tolong, kita doa bersama ya dok, saya jangan dibius sebelum, saya ngitung-ngitung, kalau suara saya udah hilang, baru boleh dibius benar, nanti kalau belum abis biusnya, saya mau sadar, tolong saya ditambah bius saya, I don't know, I just said that, ya kayak, gimana gitu, and all what I said, happen, mereka tambah, jadi obat biusnya ditambah, karena, udah, operasi belum selesai, Uni Rila udah mulai bergerak, lidahnya udah mulai gini, wah, ditambah lagi, tapi dokter jantung yang ini, stand by me, dan ya, bukan soal I'm a living legend, I'm alive till now, karena Allah, bukan, bener, bener, karena, kalau dilihat secara, kedokteran, sebenarnya Uni Rila gak hidup ini, ya because, I don't mind, gak apa-apa orang denger, it's okay, berkali Anda yang masih, penggemar saya zaman dulu, tolong doain, saya masih dikasih umur, sama Allah dikasih kesehatan, jadi, Uni Rila itu, punya klep jantung bocor, so, I have nothing to hide, but I can still sing, itu kan, itu gak masuk logika, karena orang udah, klep jantung bocor tuh lemes, bawaannya udah lemes aja kan, tapi there are times, Uni Rila memang lemes, tapi Uni Rila hidupnya malam hari, oh gitu ya, jadi kalau dihitung, utang tidur ada 25 tahun, oh, it's all to pay, I don't know, iya, 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 maksudnya lebih, lebih bangun di malam hari, lebih banyak, jadi, udah lewat subuh apa, baru akhirnya gini, jadi, kayaknya energinya tuh apa, nah, sekarang kita gak boleh stress kan, gak bisa tidur, kita kemana, ya telpon Tuhan aja, kita pacaran sama Allah, kenapa, why not, jadi Uni Rila ini, banyak doa, banyak sholat, rajin, untuk yang masih hidup, dan yang sudah meninggal, gak ada yang nyuruh, tapi rasa responsibel, punya, apa ya, beban, beban moral, I have to send prayer, untuk ini, 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 oke, kalau hari ini gak sempet, yang ini besok, pokoknya harus, terus, walaupun yang, yang didoain pun, atau family, they don't know, gak perlu orang tahu, it's between us, kita sama Allah kan, karena, kita kan maksud baik gitu, ya jadi, dan satu lagi, Uni Rila boleh pesan, selama kita hidup, sisa hidup ini, kita gak usah wait, untuk jadi orang kaya, tapi sering lah, berderma, kita, aduh, kita, kita sedekah lah, banyak sedekah, sedekah bukan hanya uang, makanan, kue, atensi, perhatian, nasihat, yang baik, itu udah, namanya rezeki, kita bagi-bagi, sama teman-teman, sama orang pun, even Uni Rila ngobrol, sama pemulung, Pak, gimana Pak, dan sedekah itu, gak selalu harus, oh I live in Jakarta, harus selalu Jakarta, enggak juga, Uni Rila ada, ada dari satu perguruan ini, kita, di Jogja sering, jadi, orang-orangnya pemulung, yang gak makan, apalagi sekarang, musim Ramadan, kasihan, sampai kalau denger gitu, makanya that's why, ya gak apa-apa sih, Uni Rila diundang makan, kesana kemari, but sometimes gak bisa ketahuan, itu karena, aku pikir, ya Allah maafin saya, rakyat saya masih yang banyak, yang lapar, kok saya masih makan enak, ya Allah maafin, but I have to eat to survive, other than I eat, tapi kadang, gak bisa lewat disini, sekaligus gitu, I feel so sad, untuk orang-orang yang hidupnya, lebih, apa, lebih menderita, ya kan, kayak, orang-orang yang korban gempa, dalam hati, aduh I wish I were a rich person, I would in it, but, yang juga gak bisa, ya kan, so, apa yang ada, that's okay, Uni Rila prinsip, saya tidak takut miskin, karena Allah, emang gak punya apa-apa kok, semua, dan kita juga gak akan bawa apa-apa juga, memang, artinya, yang material ini, kita hanya, meminjam, fasilitas Allah, ya kan, apa yang kita, tapi kalau kita bisa bikin, orang nangis, bisa senyum, bisa ketawa, kan seneng banget rasanya, you can help people by, apapun itu, gitu, so, well, that's me, I don't know, I'm like gado-gado, or like termen nano-nano, everything is in me, manis, asem, pahit, garam, life is a journey, kan, yes, life is a journey, I think you're blessed, with the journey, I think I am, I'm very blessed, Alhamdulillah, Alhamdulillah banget, ya, aku merasa, Uni Rila ngerasa, bukan, siapa saya, saya cuma hamba Allah, kebetulan aja bisa nyanyi, tapi, kalau diingat-ingat lagi, I go back to the past, ya Allah, udah lima benua, udah saya injek, apapun ceritanya ya, misalkan, kayak yang keliling Eropa, sama Uni Ali Kasim, kan, dengan Sang Reina Bunda, sampai ke perkampungan, di Itali, di Jerman, di, di, di Perancis, di Perancis, saya ngomongin, Perancis, pokoknya, udah, dimana-mana, sampai, pas kakak lagi, dabatan lagi, dari Duta Besar, Uni Anik, Afrika juga, I mean, I'm so blessed, aku bersyukur sama Allah, gitu, apa, I'm not rich, I'm not poor, but, I'm just a moderate person, but I'm always thankful to God, gitu, and thankful that, apa, masih banyak orang yang sayang, sama Uni Anik, gitu, sayang itu kan, macam-macam ya, artinya, they still care, artinya, still wanna help me, dalam hal, apa gitu, untuk, ya sisa hidup ini, biar, bermanfaat untuk semua, kita bisa bikin, bisa bikin everybody happy, why not, gitu, betul, 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 terutama di era pandemi COVID, ini kan Uni Anik, yang paling penting juga, kita stay safe, and healthy, and then happy, gitu, jadi, terima kasih nih, Uni Anik, ini bincang-bincang, walaupun singkat, gitu ya, tapi menurut saya, bisa menggambarkan, bagaimana, perjalanan, karir Uni Anik, Uni Anik Johan, yang kita tahu, sudah berkiprah, dari, umur belasan tahun, 11 tahun, dan sampai sekarang, masih aktif, diubah nyanyi, masih, ini pun, kalau udah gak ada pandemi, Uni Anik, harus ke Solo, pasti, Malaysia juga udah nunggu, Uni Anik, bingung, Padang, juga ada, dan Uni Anik masih kuat ya, maksudnya, suara, yang zaman dulu, Alhamdulillah, artinya Allah, gak ngambil, masih dikasih, mulai dipakai, gitu suara dari, bisa, suara-suara, suara anak kecil, suara anak kecil, bisa ya, apa lagi ya, banyak sih, kayak tadi, suara cowok, ya kan, itu, jadi, mau, kadang-kadang, kayak dulu kan, jarang pakai handphone ya, masih pakai dalam rumah, kalau orang adikin handphone, gitu, Bu Ernie ada, ini siapa ya, saya pembantu, nanti saya pesenin ya, kalau nyonya udah pulang, gitu, pokoknya, RIPO, segala apa, pokoknya, aku ini-ini, itu kan anak, ada nelfon, apakah ini, ini, ini rumah sakit apa, tuh, soalnya, ini keburan karat, ngapesan tempat, gitu, pokoknya, on nozzle, gitu, orang Belanda bilang, aku tuh, orangnya, very inilah, suka-suka, ya gimana gitu, bikin, bikin orang ketawa, bikin orang apa, gitu, jadi, ini banyak banget lah hal, ada satu yang di Belanda, gak lupa, setelah, habis radio show, pakai penonton, orang Belanda, botak, minta tanda tangan di atas kepalanya, anak kan bingung, gimana caranya, pakai supidol, tapi kan geli ya, kepalanya orang botak, gue masih tanda tangan, banyak hal-hal, ada sekali lagi, Otusur sama ibu, Dading Kalbu Adi, Uneri di bawah, kita ke NTB, tapi ini kalau gak salah, di Bima, orangnya pakai ini, tutup semua, karena sangin panas, jadi abis Uneri nyanyi, ada ibu-ibu, kita berteduh ke, ininya mungkin, gak tahu tempat manitia ini kumpul, dia pakai kebaya merah, udah tua banget, and she was holding onto me, nangis, dia nangis, dia peluk, Uneri ikut nangis, gak tahu apa yang ditangisin, Nelata gitu, setelah dia bilang gini, ya Allah terima kasih, saya bisa peluk, Erie Johan, dia nangis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai begitu, jadi Marni mikir, kok sampai segitu amat ya, orang kok bisa begitu, gitu loh, it's, ini gak tahu, karena anak-anak, ya lucu aja gitu, Neri, I just feel, ya gitu lah, I know I'm blessed, gitu, Alhamdulillah gitu, tapi ya, tiap hari ini, apalagi di bulan Ramadan, ya kita hanya berdoa untuk kebaikan, untuk keluarga kita, teman-teman kita, untuk negeri kita, ya amin, amin, semoga kita semua diberi kesehatan, dan diberi berkah, di bulan Ramadan ini, dan Tante Uni, Erie Johan juga, selalu mendapatkan, kesehatan, dan setelah ini, dan setelah ini, insya Allah bisa, bernyanyi lagi, ya, dan tanpa, ada ketakutan, tapi, Uni Erie, udah vaksin belum? Belum? kan Uni Erie, tanya beberapa teman-teman dokter, kalau, kan waktu itu, ada juga, kenalan, dia memang punya darah tinggi, dan dia punya gula darah, tinggi, oh, waktu mau divaksin, no way, gak boleh, jadi, Uni Erie, tunggu kalau Uni Erie ini banget, karena ada beberapa, penyakit bawaan, ya, cari yang terbaik dulu, tapi, kita anjurkan lah, semualah, penduduk, Republik Indonesia ini, NKRI kita, haruslah, kalau kita mau memerangi, si, si COVID Corona ini, ya, haruslah, kita, ya, ini cuman kayaknya, memberi kita pelajaran, bahwa kita selalu harus bersih, jadi, mungkin, Corona gak bisa hilang 100%, mungkin dia akan tetap ada, tapi tergantung kita, ya, tergantung antibody kita, imun system kita, padahal dari, zaman dulu, dari kecil, orang tua selalu, selalu udah pesen kebersihan, cepet cuci tangan, semuanya, ini, jadi, bukan sekarang aja, udah dari dulu, kita udah hidup dengan pola begitu, jadi, jarang sakit, tapi sekalinya sakit operasi, nampak dah sekali, nampak dah sekali, baik, ini, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan, kita, maafin kalau Uni Erie, mungkin ya, gak pada tempatnya kali, karena Uni Erie suka bercanda, itu malah bagus, justru kita pengen tahu, Uni Erie yang, sebenarnya, terima kasih sekali lagi Uni Erie, sama-sama, terima kasih, kita semua nanti diberi, kesehatan, kita masih, tidak berulan suci ini, dan kita masih bisa, merayakan, ilul fitri, amin, amin, dengan sederhana lah, dengan, apa adanya, sekali lagi, selamat ulang tahun, yang ke-70, ya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh, Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh, Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih.